Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah nggak semangat ya saya juga kasih pantun ini beli daun salam ke pasar ciputat cakap dong pulangnya lewat pasar pagi jawab salamnya belum semangat tak ulangi ini selagi sekali-kali sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fakultas ekonomi dan bisnis mungkin ini fakultas yang anda tunggu-tunggu kenapa karena fakultas favorit prodinya juga favorit semua makanya masuknya juga susah di fakultas ekonomi dan bisnis ada delapan program studi atau jurusan lima untuk S1 dua untuk magister dan satu program dokter untuk lima program studinya yang pertama manajemen manajemen ini masuknya juga susah kalau setiap penerimaan sekitar 16.000 orang yang diterima hanya lima lokal 200 orang akretasinya hanya A alias unggul yang kedua akutansi sama ini untuk setiap penerimaan sampai 18.000 orang yang diterima cuma 200 orang kira-kira lulus kaya makanya tahun ini kita menaikkan lokalnya menjadi lima lokal dari empat lokal akretasinya juga A kemudian yang ketiga perbankan syariah ini juga luar biasa dibanding 2 tadi ini lebih tinggi untuk peminatan dari mahasiswa perbankan syariah di setiap penerimaan sampai 20.000 orang yang diterima hanya 160 yang keempat akretasinya juga A ekonomi pembangunan pembangunan untuk periode saat ini peminatannya luar biasa juga naik sekitar 8.000 orang yang diterima hanya empat kelas atau empat lokal akretasinya juga A kemudian yang terakhir ekonomi syariah ekonomi syariah satu-satunya prodi di ekonomi di fakultas ekonomi yang akretasinya baik sekali namun peminatnya jauh melampau yang lain sampai 21.000 walaupun akretasinya masih B kemudian untuk level S2 ada magister perbankan syariah ada ekonomi syariah mes ya kemudian juga ada dokter perbankan syariah program dokter pertama yang ada di UIN Jakarta yang dibawa fakultas hanya di fakultas ekonomi dan bisnis Oleh karena itu mahasiswa kita sekarang 4.597 orang dengan dosen 103 orang dari berbagai tamatan dunia itu kemudian karena memang peminatan yang luar biasa di fakultas ekonomi maka kita menyiapkan semua infrastrukturnya untuk kedatangan adik-adik melalui penerimaan yang lima sistem penerimaan tersebut ada juga kalau tadi Ibu Yuliasin mengatakan ada mosma kita di fakultas ekonomi menyiapkan uang 500 juta hanya untuk adik-adik pergi ke luar negeri ya alias magang di luar negeri seperti tahun kemarin magangnya di Thailand nah untuk tahun ini insyaallah saya Maret perlik pergi ke PNUS Singapura kemudian juga KUM Malaysia kemudian ium untuk kemudian juga UKM untuk memfasilitasi para mahasiswa untuk magang kemudian juga student mobility antara Indonesia dan juga UIN Jakarta dan juga Malaysia Singapura Hai dan yang paling menarik adik-adikku semuanya yang hadir ini Insyaallah mulai bulan Agustus besok Hai karena kemarin sudah datang kita menerima tamu dan kita udah pergi ke China orang sini datang sini dari singhua University of Beijing jadi kita akan ada double degree antara fakultas ekonomi dan juga singhua University orang sana datang ke sini sebanyak 100 orang dan kita nanti berangkat ke sana 100 orang selama enam bulan dan setahun untuk kuliah dapat dua gelar kalau disini ini gelarnya SE disana dapat gelar BE jadi jangan heran nanti kalau anda pemanah masuk ke FEB ini kok ada yang enggak pakai kerudung Hai padahal katanya UIN ini berarti orang C orang Cina dan kalau anda bisa bersaing kompetisi maka orang yang masuk jurusan manajemen dan akutansi akan dipilih Hai akan dipilih Hai akan dipilih beberapa orang untuk berangkat ke Cina kuliah selama enam bulan dan setahun untuk mendapatkan gelar BE siap gak kira-kira Hai siap dong masa tidak Hai Nah inilah sebagai bagian dari program kita Nah untuk mempersiapkan itu kita membentuk lembaga yang namanya LSO foreign language corner dimana nanti akan memfasilitasi pertama es Asia Corner bahasa Asia Timur kemudian bahasa Eropa terutama bahasa Rusia yang kedua juga bahas dan ketiga bahasa Arab dan juga bahasa Inggris karena kita akan membangun banyak kerjasama yang terbukti untuk mulai Agustus besok itu singhua University dan Insya Allah ini bulan Maret Hai karena kerjasama kita dengan Office Central ya kebetulan saya yang menginisiasi kerjasamanya adik-adik juga akan diajak magang di Malaysia sebanyak lima orang Hai jadi magangnya dimana-mana Hai kenapa seperti itu harus ke luar negeri karena kita akan mempersiapkan siapapun mahasiswa FEB untuk siap menghadapi tantangan global Hai nah tantangan global makanya tingkat keterterimaan FEB di dunia kerja itu sangat tinggi bapak-bapak adik-adikku sekitar 70% lo kenapa FEB tingkat keterterimaan kerjanya sangat tinggi apa bedanya FEB UIN Jakarta dengan FEB kampus lain mungkin kalau di kampus lain yang diajari cuma agama matematika ekonomi statistik manajemen tapi kalau adik-adik masuk di FEB kita ini bukan hanya diajari ilmu ekonomi ilmu konvensional tetapi juga diajari ngaji dengan jari juga bahasa Arab diajari juga ekonomi Islam diajari juga bertauhid diajari juga berakhlakul karibah ini kelebihan daripada FEB UIN Jakarta makanya jangan heran kalau adik-adik umpamanya magang di sini masuk di sini yang suka nyingkap rocknya di atas mata kaki dilarang jangan kenapa karena ini U UIN tapi kan ini FEB betul ini FEB nah pasti beda kalau anda di kampus yang lain mau pakai rock pendek mau mau rocknya itu di atas kaki jauh sekali itu boleh saja tapi di fakultas ekonomi dan bisnis tidak kita perbolehkan kita ajari adik-adik beragama kita ajari juga berakhlak dan kita ajari juga berilmu pengetahuan baik itu ilmu ekonomi akutansi manajemen dan sebagainya Nah untuk mentamat untuk adik-adik tamat di fakultas ekonomi tapi rata-rata SKS nya 144 SKS baik itu manajemen akutansi perbankan syariah ekonomi pembangunan dan sebagainya Nah Alhamdulillah juga Alhamdulillah juga kita sudah dipasilitasi oleh negara mendapatkan beasiswa dari BIB untuk yang double degree baik itu S1 maupun S2 kemarin PLKI mengatakan sekitar 300 miliar jadi oleh karena itu adik-adik persiapkan dirinya mudah-mudahan tertarik untuk masuk di FEB tapi kalau anda enggak serius susah masuknya susah tapi yakinlah kalau anda sungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan anda juga tahajud dong itu kan Insya Allah akan mudah masuknya jangan cuma karena dipaksa jangan cuma karena ingin saja tapi juga berusaha mudah-mudahan adik-adik masuk di fakultas favorit ekonomi dan bisnis UIN Jakarta siap ya kira-kira ya siap ya Oke mungkin itu saja saya nggak berlama-lama Mas coba profilnya sebentar diperlihatkan sedikit Mas bagi yang belum pernah nah ke FEB inilah gedung kami ya in this era everyone should keep up on improving their skill sharpening, competence, and creativity is the credit to do Fakulti of Economics and Business Shari Fideyatullah Jakarta has proposed to develop the learning quality in the economics and business field which based on research, case study, information technology, and innovation. On May 20, 2002 EAA Shari Fideyatullah Jakarta officially changed to EAA Shari Fideyatullah Jakarta integrated by the Vice President of Indonesia on June 8, 2002. These changes occurred cardically with the Establishment of Fakulti of Economics and Social Fund which consists of accounting and management study program after several changes phase, change the name in Fakulti of Economics and Business or FAB. This change is aimed to adjusting the development of and the future of space for your faculty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Faculty of Economics and Business or FEB. Universitas Selamat Negeri. Oke parangkali itu saja ya. Jadi yang terakhir ingin saya sampaikan karena keterminatan yang luar biasa untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tadi di depan gedung kita akan bangun gedung baru dengan dana Alhamdulillah sudah disetujui sekitar 200 biliar supaya kita membuka jurusan-jurusan yang lain produk-produk yang lain terkait dengan ekonomi dan juga kelas penerimaan untuk akutansi manajemen perbankan syariah ekonomi pembangunan dan XR itu kita tambah bukan hanya lima lokal tetapi juga sampai 10 gitu jadi Insya Allah ini senang dimulai dikerjakan Insya Allah tahun 2025 mulai pembangunannya mohon doa ya bagi adik-adik sehingga keterterimaannya semakin mudah itu saja ya Oke mungkin ada yang ingin bertanya tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis boleh langsung angkat tangan Hai ada ingin bertanya mudah-mudahan enggak ada karena sudah mengerti kan Ayo enggak ada Hai Oke enggak ada yang ingin bertanya Hai ya Oke mungkin cukup kali apa itu saja kalau ada yang kurang mengerti silahkan dilihat di website di website kami itu Insya Allah sudah lengkap ya FEB Winjakarta AC ID karena tadi saya mulai dengan pantun saya berpantun ya tapi jangan bersedia ini pantunya sangat sedih sekali ya pantunya adalah jangan nangis maksud saya Angelina Sondak sangat bersedih ya sudah terima kasih terakhir edisut makan tomat Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Terima kasih.